assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua yuk nemenin aku bikin onde-onde rasanya enak empuk dan insyaallah anti meletus tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe like and share terima kasih yuk langsung aja ke proses pembuatannya pertama kita bikin adonan isiannya dulu ya siapkan seperempat kg kacang hijau yang sudah dikupas cuci bersih lalu rendam selama satu jam lalu kukus selama 15-20 menit ya ini sudah matang angkat sisihkan dan biarkan dingin dulu setelah dingin haluskan kacang hijaunya ini aku pakai chopper ya teman-teman setelah kacang hijaunya halus lanjut kita masak campur dengan 120 gram gula pasir setengah sendok teh garam 4 sendok makan susu kental manis 1 sendok teh vanili dan 200 ml air lalu masak menggunakan api kecil aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata ya teman-teman setelah airnya menyusut adonan kacang hijaunya matang lalu angkat dan biarkan dingin dulu setelah dingin ambil adonan kacang hijaunya lalu bulat-bulatkan untuk besar kecilnya sesuaikan selera teman-teman saja ya kalau aku ini beratnya sekitar 15 gram adonan kacang hijau ini selain bisa digunakan untuk isian onde-onde bisa juga untuk isian kue lainnya ya seperti bakpia bakpau roti dan lainnya Alhamdulillah ini udah selesai ya lalu sisikan dulu lanjut aku mau bikin adonan kulit onde-ondenya siapkan 500 gram tepung ketan campur dengan 100 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan 100 gram gula pasir 1 sendok teh garam dan 320 ml air panas tapi masukannya bertahap ya aduk-aduk sampai tercampur rata ini aku mau lanjut uleni pakai tangan ya teman-teman pastikan tangan sudah dalam keadaan bersih ya ini adonan kulitnya sudah kalis dan siap untuk dicetak ambil adonan jika ditimbang beratnya sekitar 25 gram ya lalu bulat-bulatkan alhamdulillah ini sudah selesai ya dan hasilnya sekitar 40 biji kita mulai mencetak onde-ondenya ya ambil satu adonan kulit lalu pipihkan bagian pinggirannya masukkan adonan isiannya lalu tutup kembali usahakan tertutup rapat ya teman-teman agar nanti ketika digoreng gak meletus-meletus lalu bulatkan kembali masukkan ke wijen kepal-kepal agak ditekan-tekan ya lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini sudah selesai dan siap untuk digoreng Panaskan minyak Masukkan onde-ondenya Jangan lupa gunakan api sedang saja ya Bolak-balik sampai kuning kecoklatan Alhamdulillah ini sudah matang ya Angkat dan siap dinikmati Selamat mencoba teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh